Sementara itu pemirsa harga beras yang melambung mahal, kali ini ratusan warga yang ada di Kabupaten Kudus rela antri berdesak-desakan untuk mendapatkan beras tingan harga murah di pasar murah yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kudus. Beginilah suasana antrian warga yang hendak membeli beras murah di pasar murah yang digelar di depan kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kudus. Dalam hitungan jam, beras 2,5 ton yang disediakan bulok ludes di buru warga. Meski beragam komoditas pangan dipasarkan di pasar tersebut, namun komoditas beras menjadi buruan warga lantaran lebih murah. Namun demikian tak semua warga kebagian dan pulang dengan kecewa meski telah antri sebelumnya. Tutik salah satu warga yang tak kebagian beras murah mengatakan harga beras di pasaran saat ini mencapai 14.000 rupiah per kilonya. Harga beras di pasar murah hanya 10.500 per kilo. Menurutnya harga tersebut sangat meringankan ekonomi keluarga kurang mampu. Ia pun berharap pembelian beras murah diatur lagi agar bisa merata. Sementara itu, Kabit Ketahanan Pangan Ari Mulyani mengatakan, pasar murah digelar dalam rangka gerakan pangan murah yang digelar serentak di beberapa kabupaten atau kota termasuk di Kudus. Mendapatkan jatah 2,5 ton beras dari bulog tiap bulannya, antisipasi agar tak terjadi aksi dorong masing-masing pembelian dibatasi hanya 2 pak beras atau seberat 10 kilogram. Namun demikian antusiasme warga begitu besar, sehingga banyak warga yang tidak kebagian. Tau-tau kecil kok, ya sudah, ya nang. Tau-tau yang bagian belakang sudah keluar semua, ya sudah. Saya balik saja, maksudnya tidak ada dapur. Ini blok berapa itu? Harganya gimana? 10, ya kalau di pasaran ya, mending di sini. 10,500 keberapa tadi katanya? Harusnya dibagi baru. 15,000? 14,000, 14,000, 15,000. Harganya juga dari warga yang kurang mampu. Terus tadi ini gimana, Bu kecewa atau Bu sempat ngapri? Agak, agak. Tapi itu lokat minyak yang dapat banyak-banyak itu lokatannya kok, wah dapet banyak yang sini udah capet gitu. Gak apa-apa sih, nanti nilai kali. Bulok per bulannya hanya untuk gerakan pangan murah, ini juga karena bulok juga harus melayani bantuan pangan, kemudian juga GPN-GPN yang dilaksanakan di kabupaten lain, karena semua kabupaten melaksanakan gerakan pangan murah ini, jadi kemampuan untuk per-invernya, karena kudus ini rutin setiap bulan, dia hanya mampu menyediakan 2,5 lond, dan itu kita antisipasi dengan masing-masing pembeli, maksimal hanya bisa membeli 2,5, 10 kg. Tetapi ya karena antusiasme masyarakat segitu sebesarnya, memang di luar kapasitas penyediaan bulok hanya seperti itu. Pasar murah dalam rangga gerakan pangan murah yang digelar di sepertan kudus, rutin digelar tiap bulannya.